Terungkap keberadaan ponsel milik Amalia Mustika Ratu dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, yakni Muhammad Ramdanu alias Danu atau MR, yang telah ditetapkan menjadi tersangka mengungkap keberadaan ponsel dan iPad Amel. Setelah dua tahun berlalu, Danu yang mengajukan diri menjadi justice kolaborator ini turut menjelaskan misteri keberadaan ponsel Amalia yang hilang. Ada pun ponsel milik Amel yang hilang di antaranya iPhone 12, iPad, dan HP jenis Samsung M12. Kepada pengajarannya, Ahmad Taufan Danu mengaku tak melihat handphone Amalia Mustika Ratu. Berdasarkan pengakuan Danu, ia hanya diperintah menunggu di depan menjaga situasi dan mengangkat jasa tutisang ibu dan Amalia dan membersihkan tempat kejadian perkara kasus Subang pada Rabu, 18 Agustus 2021 malam. Saat masuk ke dalam rumah, Danu mengaku melihat istri muda ayah korban, yakni Yosef Hidayah. Mimin. Selain itu, Danu juga melihat kedua anak Mimin, Arigi Abi dan Yosef membuka, membongkar lemari. Setelah itu, Danu mengaku tak melihat tindakan selanjutnya yang dilakukan mereka. Namun, kesaksian tersebut dibantah oleh Mimin dan kedua anaknya, yakni Arigi dan Abi. Yakni ketiga orang tersebut berpukuh, tak pernah bertemu Danu. Seperti diketahui, Danu merupakan keponakan Tuti Suhartini, yang merupakan ibu da dari Amalia atau Amel. Tuti dan Amalia ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard mereka, yang diparkir di garasi rumah di Subang pada Rabu, 18 Agustus 2021. Kala itu, polisi menyebut bahwa keduanya adalah korban pembunuhan. Danu menyebut empat orang lainnya yang terlibat kematian Tuti dan anaknya. Mereka adalah Yosef bersama istri mudanya, yakni Mimin Tarsi, dengan kedua anaknya, yakni Arigi, Reksa Pratama, dan Abi. Namun, dari kelima tersangka, baru Danu dan Yosef yang ditahan. Mimin sebelumnya sempat dicurigai terlibat dalam pembunuhan Tuti dan Amalia. Namun, saat itu Mimin mengelak dan bersumpah tidak terlibat pembunuhan istri, tua, dan anak suaminya. Saat diperiksa sebagai saksi di Polres Subang pada Senin 23 Agustus 2021, Mimin mengaku mengetahui kabar pembunuhan Tuti dan Amalia dari cucunya. Melalui kuasa hukumnya, Mimin mengaku di hari kejadian berada di rumah. Ia bahkan berdali sempat melayani suaminya, yakni Yosef. Kemudian, Mimin juga pernah diperiksa sebagai saksi yang dites melalui lay detektor bersama Yosef dan Danu. Namun, hasil pemeriksaan lay detektor tak diungkap ke publik. Bahkan kuasa hukum Mimin, Robert Merpaung, juga berulang kali meyakinkan tidak terlibat kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!